Pemirsa seorang bidan dijebloskan ketahanan setelah terlibat pemalsuan dokumen bebas COVID-19 pada tahun 2021 lalu. Mirisnya, ia ditahan sambil membawa bayi yang masih berusia 7 bulan. Rutan kelas 2B Pandagelang, Banten ini jadi hunian bagi seorang ibu berinisial N dan bayinya. Keduanya harus mendekam ditahanan lantaran wanita yang bekerja sebagai bidan itu terlibat dalam kasus dugaan pemasuan surat keterangan bebas COVID-19 pada September tahun 2021 lalu di Puskesmas Kabupaten Pandagelang. Sang bidan terpaksa membawa buah hatinya ke rutan karena anaknya itu masih bayi berusia 7 bulan. Melalui kuasa hukumnya, warga kecamatan Koroncong Kabupaten Pandagelang ini telah mengajukan penangguhan penahanan. Adapun kalau memang diperlukan untuk dilakukan penangguhan penahanan kembali ya bersurat kembali gitu, akan kami lakukan kembali gitu. Adapun terkait ditangguhkan atau tidaknya memang kami sendiri belum mendapatkan jawaban. Saat perintah penahanan dilakukan, Majelis Hakim tidak mengetahui kondisi bidan tersebut. Memang pada waktu itu Majelis belum mengetahui bahwa kondisi dari terdakwa ini punya anak. Makanya pengalian tahanan itu dilakukan sebelum proses persidangan di tanggal 9. Karena pada waktu perimpahan yang di tanggal 3, kan Majelis belum melihat itu kondisinya apakah terdakwa ini punya anak. Terus apakah ada hal-hal yang lain yang sifatnya menjadi pertimbangan bagi Majelis. Atas rasa kemanusiaan bidan dan anaknya yang mengidap penyaki jantung ini, tak ditempatkan bersama warga binaan perempuan lain. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten.